Selamat pagi runners, pagi ini gue akan menghadiri acara lari Pertamina Rosneft Virtual Run yang diadakan di sekitar Bintaro dengan peserta yang terbatas pastinya karena berhubungan dengan di masa pandemi ini ya jadi kita harus berlari dengan protokol kesehatan acara Pertamina Rosneft Virtual Run ini untuk memperingati ulang tahun Pertamina Rosneft yang ketiga dan untuk Pertamina sendiri yaitu yang ke-63 tahun nah makanya nanti kategorinya tuh ada 3 kg 6,3 kg sama 10 kg nah seperti apa sih keseruan dari Pertamina Rosneft Virtual Run yang dimanage oleh Idiaran kita lihat tadi ya keseruan seperti apa secara ini kalau nggak salah event yang kedua yang dilakukan sama Idiaran yang gue hadirin jangan lupa di like, komen, dan subscribe utamanya thank you go 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 Oke, pagi ini gue sudah ada di Kebayoran Bintaro untuk mengikuti Pertamina Rosne Virtual Run. Seperti tadi yang gue bilang, Pertamina Software Virtual Run ini managed by Idearun. Dan nanti akan ada race-nya dengan kategori, 3 kategori yaitu. 3 kg, 6,3 kg, dan 10 kg. Oke, seperti apa keserannya? Yuk kita langsung play stage. Kita lihat seperti apa. Yuk! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati kenapa tertarik kemarin teh? kenapa? kenapa ikutan ini? tidak ajak ingin tahu juga ya? tunggu-tunggu juga kan? mata kagian ya teman-teman omadri indulah ya? lumayan si nano sudah kenceng lah ya? serius dia? 10 kg masih panjang oke teh, lanjut lu masih berlari untuk pertamina rosnya baru ke lima meter satu masih ada 9 kg lagi ya? karena gua akan ngambil ada gua ada 10 kg sampai ketemu di garis tunis selamat menikmati enak banget gua udah kayak res benderang thank you pertamina soft dan idaran udah gak ada acara virtual ini 10 kg thank you 1 km2 lagi dan kali ini baru hari ini nih lari di kawal marshal hah gak masalah ya? bukan pertanda baik kawal ini ya? pertanda buncit ke dalam itu kilo lagi ya kalau jalan gak finish akhirnya finish trial buncit buncit kawal ini kawal ini lagi Ya akhirnya finish dengan jam 1 jam 6 menit, 10 kilo di Lamina Crossnell virtual run, udah kayaknya sebenernya nih Jadi ini persertanya hanya kita 20 orang, makanya gak sampai juga ya, karena kan virtual run, jadi bisa jangan luar dimana aja Dan walaupun ada offline nya, jadi Aran tetap mengedepankan berlari dengan prokes, protokol kesehatan, pakai masker, kejaran Memang kalau gue udah lari, ngap dong pakai masker Oke, kita coba tanya-tanya nanti ya, semangat beserta ada orang-orang yang terkait Apa dan maksud tujuannya dari Pertamina Crossnell Field 2 Inbleh Kita sekarang tanya sama MC kondangnya Kidiera, gak selalu seru, waktu itu di teman ini juga sama MC yang kondang ini Kita tanya yuk, semangat lagi rehat, halo Bung Edo Hai Bro, gimana tadi rasanya lari? Enak, kayak ras beneran Iya tapi finishnya kayak berasa juara ya? Iya buncit, malu itu sebenernya Ambulans, tapi pakai finisher gitu Pertama kali gue diiringi Marshall, itu entah berapa prestasi atau memaluk Gapapa, ini apa namanya, private running, masih ada yang paling terakhir tuh malah? Oh iya itu, D&D ya D&D, jadi juga usah khawatir Beda memang pelari khusus itu didampingi Marshall, didampingi Rumah Sanger, ke Ambulans gitu Jadi banyak yang dampingin Takut ya Gimana, ini konsepnya MC di sini gimana nih, apa virtual run ini? Ini kan event kedua yang kita semi offline ya, jadi kemarin yang di Taman Mini, sekarang yang di Pertamina Rocknet Jadi sebagian di seluruh Indonesia itu ada yang virtual juga, tapi ini kita pilih 20, jadi bro salah satu pelari terpilih Yang terlambat Gak apa-apa kan, katanya gak buru-buru ya Gak apa-apa Halibis Pokoknya semua finish tuh, semua finishnya ganteng, rasa juara Pokoknya milik sendiri ya kayaknya Private running Terus kira-kira ini tujuannya apa, kan kalau yang gue tau kan ulang tahun gitu kan Ini kebetulan Pertamina Rocknet ini ulang tahun yang ketiga Tapi mereka mau buat event baru, nah kita padupadatkan dengan offline dan juga virtual gitu Jadi kalau ada yang kangen dengan offline, kita persidikasi di sini Tapi gak bisa semuanya, karena kita mematuhi protokol kesehatan Gimana dengerin dua kali Indonesia Raya, dua kali event? Apa nggak, pengen sedih itu, aduh rindu banget, kapan lagi kita bisa bener-bener ribuan orang gitu ya Iya Udah gak sabar lagi Tadi lu gimana Indonesia Raya? Iya Berasa, di depan gate ya Wuh, di depan banget, padahal abis itu kececeran Hahaha Oke Edo, thank you banget Udah jadi MC Pakece di Sehat selalu Sehat selalu Oke, sekarang kita bersama Teh Indi Ya, kemarin tuh yang lagi udah disiapin bulan April, apa tuh? Reset ya? Iya Jadi 2020 itu aku jauh-jauh hari 6 bulan sebelumnya udah nyiapin buat patio marathon bulan April Iya Udah persiapan matem banget Fisik dilatih, mental dilatih Iya Pake pelatih banget, pake gym pake apa pokoknya Setiap hari ke GBK gak salah waktu itu ya, aku lihat Iya, setiap malem tuh ada tuh Ngiterin apa, jadi hamster Gak, itu aja malem Pokoknya udah ready banget tau-tau Last minute tuh sebelum Tokyo itu Pengumuman Karena pandemi cancel Itu tuh habis itu pedih banget Sedih ya, sedih sekali Terus, yaudah deh Diundur ke bulan Oktober kan Iya Jadi kira bulan Oktober ini ternyata masih belum juga Yaudah, mundur lagi sampai gak tau-tapan Mudah-mudahan April tahun depan bisa Amin, bener-bener semua juga berharap gitu Nah, tapi dengan dateng sekarang ke acara Pertamina Rovnet Kira-kira ada sedikit kebatin kangen sama Rez ya Iya banget, iya banget Eh, terakhir Terakhir ya Terakhir 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 kapan? Mungkin In fact, boom, 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 boom Betul, video, boom Jadi terakhir Rez itu gak tau-kapan ya Pokoknya kayak udah ribuan tahun yang lalu Nah Pas menumbuh Rez ini diajakin Itu berusaha kayak Rez beneran Tidak apa, pakai peserta Indonesia Raya Pakai Star Pakai, ini apa? Bagian kuning kuning, ada Barikatnya, ada trompet dan segala macem Terakhir, ada tanya-tanya Terus di dalam Marshal yang lengkap gitu kan Dijagain Semuanya kayak peres banyak Pertesan Walaupun yang ngebedain, jaga-jaga aja ya, pertanyaannya sekarang gak banyak, itu yang di belakang tuh Oke, jadi senang ya diajak sama Ediaran dan Kertamina Rosneft ya Siap deh, bener-bener tahun depan udah bisa diras beneran, sukses deh Nah sekarang nih, sama MC Muda Belia, apaan perut? Tidak jangan dong, maaf ya lagi proses Oh iya, pengeringan Mas, tadi kan katanya larinya pelan-pelan, ini kenapa ngebut banget ya? Oh enggak, tidak ada ngebut-ngebut Apaan paling depan? Segitu gak ngebut Segitu gak ngebut ya, tapi bahasa tuh Eh, wuih, 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 wuih Itu izirannya gitu? Oh iziran, iya, iya, iya Iziran penyok Merah, merah, merah Tapi ini kan kandang Hah? Kandang, mari dikandang Keluar dikandang gak tetep maju, bro Eh, dimana-mana tampil dikandang tuh harusnya bagus Ini siapa sih? Udah ternyata Udah ternyata Anda jangan masuk, oke kembali Ternyata Tadi lu, 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 lu segitu berapa menit? Menit gua nanya menit Eh eh eh, 7 jam Oh 7 jam Amp ini eh eh eh, eh eh Itu berapa ya tadi? Berapa tadi? Oh atur berapa tadi? Oh 58 Oh 58 Eh gue, dong 2 jam Terus Ada persiapan gak kayak gini? susah diajak ke bintarung susah diajak ke bintarung terus? apa di otak dadakan berarti diculik dadakan tapi gak apa-apa senang ada temen-temen idiotin sekali silaturahmi gak lama banget gak ketemu offline terus gimana tadi kesannya terlepas lu lari biasa di bintarung akhirnya baru kali ini gue merasain lari di pepet marshal oh iya biasanya gue pernah ke bagian marshal merasa pelari elite itu prestasi atau keburukan gue juga dikawal tadi tapi di belakang yang penting gue pernah dikawal itu bukan tuh kadang marshalnya mau cepet iya pesnya jadi kenceng ya pas latihan ya jadi marshal juga mau bantunya jangka pes terus gimana konsepnya nih kalau gak salah ini gue yang kedua nih oh lu yang kedua yang dari taman mini kira-kira gimana nih konsep rokes lari dari diara sebenernya sih temen-temen organizer tuh kreatif banget mau beradaptasi dengan pandemi makanya gue sempet bikin postingan juga gue head off banget buat temen-temen organizer lari tetap semangat dan apa namanya pokoknya mau beradaptasi dengan situasi sekarang lah yang wadidid jawabat ini lah mau bikin race kan terhalang dengan segala macam kolemik tentang pandemi tapi akhirnya bikin gue dengan menerapkan gini ya apa sih satu pertanyaan buat orang podcast kaya panjang itu jangan banyak-banyak nanya nanti ujungnya podcastnya nanya ya ini ya suka gue suka denger nih suka ada di instagram sayangnya aja masih di private mungkin kita harus banyak-banyak berdoa lah dalam situasi ini supaya gimana caranya temen kita ini kayaknya sih ada isu udah jodoh ya undangan berarti ya sebentar lagi sebalam udah kepergok ya ya berdoa dimulai gak fotonya cuma itu sendiri aja atau setelah hadir di acara idearan pertama di taman ini oke itu ya sebagai pilot project untuk mengadakan race di era pandemi nah sekarang gua akan berbicara lagi nih dengan orang terpuntung penting salah satunya ide ya nah udah tau dong pasti siapa orang ya yuk kita ngobrol-ngobrol sedemang oke sekarang bersama bunda rita hai bun sekarang kita ketemu lagi nih bun untuk yang kedua kali ya di acara idearan yang pertama pilot project untuk di taman mini ya bun nah ini sekarang ceritanya apa bun nama konsepnya nama acaranya terus kenapa diadain di sekarang nih ya bun silahkan bun oke jadi seperti itu kalian disini ada klien kita PT Pertamina rosa pengolahan dan dekletamia atau PRPP itu tahun ini merayakan ulang tahun yang ketiga ini masih balita sebetulnya ini adalah pengolahan minyak industri hilirnya Pertamina bekerja dengan dengan partner mereka ya nah pada ulang tahun yang ketiga ini mereka berpikir harus melakukan sesuatu untuk mereload energi kepada para stakeholder nya market nya lewat satu kegiatan yang membuat orang bergerak kebetulan kan kita berada dalam situasi pandemi yang orang tuh mungkin penuh keselawatiran, was-was, cemat, bahkan beberapa orang sampai driver stress dan depresi ya menghadapi situasi nah itu kalau kita berolahraga bergerak itu kita akan membantu mengobati hal tersebut hal tersebut hal tersebut di sini sendiri dari dalam itu bisa muncul kalau kita bergerak karena kita akan termasuk oleh ke bahan-bahan kita baru saja menghadirkan sebuah istimewa yang bisa betul-betul membangkitkan ekoria orang mau bergerak Karena itu kita hari ini ada di sini bersama-sama mendapat seremoni virtual flag of Pertamina Rosneft Virtualan 2020. Hari ini adalah kick-off atau penanda dimulainya periode berlari untuk Pertamina Rosneft Virtualan 2020. Larinya boleh sampai tanggal 22. Jadi kalau tadi ada teman-teman yang join lari, belum mau submit, nggak masalah. Lari lagi, lari lagi sampai dapat waktu submit yang terbaik, nanti baru di, eh sorry, sampai dapat waktu yang terbaik, baru lagi di-submit. Pokoknya endingnya dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 22 November. Kategorinya ada berapa pun? Ada 10K, 10K, 6,3K itu untuk dedikasi untuk ulang tahun Pertamina-nya, 63 tahun. Kemudian yang 3K itu untuk dedikasi kepada Rosneft-nya sendiri, Pertamina Rosneft-nya sendiri yang usianya saat ini mencapai tahun 23. Oke. Dari pengembangan yang pertama kita ketemu di Taman Mini, kira-kira apa di pun yang diaplikasikan di Rosneft ini? Hampir seluruhnya kecuali rapid test. Rapid test? Kenapa pun? Karena rapid test itu kecuali yang baru sendiri sudah membolehkan tidak dilakukan rapid test, semuanya kita melakukan 3M. Memakai masker, menilis tangan, sama bijak di jarak. Di jarak. Semua kita tetapkan dengan baik, termasuk mengutus suhu tubuh, menginjak arpe disinfektan, kemudian menyiapkan masker buat yang malah yang harus. Dan tadi juga pesertanya, yang offline-nya nggak banyak ya, Bunnya? Offline nggak banyak, kita cuma mengundang 20 kelari, tetapi pun pelakonnya saya katakan pada 20 orang. Iya. Jadi kita bikin marching, jadi sekewalaan benar-benar yang didiknya asing-masing. Bukan ada, apa, apa, kato social distance. Nah kira-kira kalau antusias dari yang ngedaftar bagaimana, Bun? Dengar-dengar, dibuka berapa menit, habis ya slotnya? Antusiasmenya luar biasa, dan ini sudah saya antisipasi sebetulnya. Terima kasih semua yang buat, semua yang terlibat, dan mohon maaf untuk yang buat yang belum terlibat. Seolah tahun depan akan ada yang lebih seru lagi, mudah-mudahan kita bisa ketemu bareng-bareng di lintasan. Nah, untuk periode pertama kita buka registrasi, itu habis dalam waktu 47 menit. 42 menit? Iya, kemudian yang kedua kita buka itu 7 menit. Wah, karena saya sempat baca di kolom komentarnya Pertanian Pertamina Rosnet, cepat amat. Bahkan ada yang menulis ini marketing, gimmick marketing. Enggak, ini bukan gimmick, emang situannya demikian ada. Emang real ya? Iya, emang real. Udah saking haus kali ya, Bun, ya? Sama namanya res. Haus suari, haus turun ke jalan, kebetulan juga mungkin mereka merindukan rata-rata res yang real secara maksimal dikelolanya ya. Sabar aja dulu, tahun 2021, bulan-bulan kita udah bisa. Nah, kira-kira kalau Bunda kan sebagai res director atau res management, virtual run ini efektif gak sih? Untuk sebagai seorang EO? Saat ini kalau kita lihat, begitu banyak virtual run bertaburan dan ini juga sebenarnya cukup mengajukan kita. Karena ini sudah mengelolaan virtual run dari tahun 2017. Agar itu jadinya 2017 jadi satu. 2017. Jadi 18 jadi satu buat alam UR, eh, buat klien-klien kita. Tapi itu penjualan suaranya juga ada dikit sekarang. Iya. Yang ketika habis. Berbalik ya sekarang ya? Iya, iya. Berbalik keadaannya. Betul. Dalam kondisi pandemi. Ini aja tuh. Ini aja tuh. Ini aja yang diberikan dengan baik pada saat ini kan. Keliasanya setelah dua konten. Kedepan ini masih akan ada teknik. Semidak-sidaknya akan menyandingkan virtual dengan offline. Nah, kedepan kira-kira berarti abis ini apa nih Bunda? Sekarang udah bulan Oktober. Apakah ada kisih-kisih kedepan ada lagi? Oke, kalau dari kita sendiri mohon dinantikan mungkin 1-2 bulan kedepan kita akan keluar. Kita akan mengemarin 1 race virtual, 1 virtual run yang dikeluar oleh kita sendiri. Kepentingannya adalah untuk mendevelop sistem kita. Jadi mudah-mudahan nanti sistem virtual run kita sudah including dengan banyak fitur yang ditemukan kelari. Jadi akan lebih banyak aplikasi-aplikasi lainnya ya. Betul, nantikan kabar dari kami. Nanti boleh join. Tapi itu tetap terbatas juga ya. Karena ini kan test virtual run nanti. Apapun fitur di sana nanti boleh dikomentari untuk masukkan. Karena kita akan develop yang lebih bagus lagi dari masukkan run us yang fast. Terus untuk tahun depan, kita sudah ada beberapa race yang akan kita padukan antara juga dengan real-nya. Oh, dengan offline-nya? Sekarang udah mulai persiapan. Bercep ya, idearannya hebat. Berapa di luar kota ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya, Bun. Sukses. Ada kira-kira ada pesan lagi, Bun? Yang perlu disampaikan untuk run us? Cuma satu aja. Bersyukur bahwa teman-teman kita, pelari, itu tetap bersenahat untuk menjaga kesehatannya. Tetap bergerak di masa pandemi ini. Dan ke depannya tetap beraktifitas seperti saat ini. Dan maaf-maaf nih kalau wajah saya pun nggak bisa dibiarkan sekarang. Karena kita harus mematuhi itu tadi. Memakai masker, menciptakan, dan menjaga jalan. Terus seperti itu, mudah-mudahan kita bisa melawan situasi yang sudah menyenangkan. Amin. Sukses selalu untuk Bunda dan tim ini, Dara. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bunda.